Intro Seperti inilah suasana sehari-hari di salah satu agensi kreatif digital hub di daerah BSD Tangerang, Banten yang menawarkan jasa berjualan lewat platform digital. Ya, saat ini penawaran produk bisa dilakukan melalui live selling atau berjualan online dengan media live streaming. Tapi, tak semua penjual punya kemampuan, tempat, peralatan yang mumpuni dan waktu yang pas untuk rutin berjualan secara live. Hal inilah yang ternyata bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Peluang ini ditangkap oleh youtuber Edozel. Dengan model 100 juta rupiah, Edozel punya alasan untuk menjalankan bisnis ini. Awalnya tuh kita pengen bantuin UKM-UKM ini dengan cara kasih knowledge-nya ya gitu. Jadi bikin kayak kursus, webinar, kita ajarin cara mereka bikin konten. Tapi ternyata memang para pebisnis, bisnis owner, para UKM ini mau diajarin gimana pun gak akan bisa untuk bikin sosial medianya sendiri. Jadi kenapa? Karena memang bukan bakarnya. Perbulan biaya jasa penjualan live streaming ini 9,5 juta rupiah dengan jaminan pengembalian uang 100% jika penjualan UKM tidak berkembang. Klien juga bebas untuk menentukan waktu penjualannya. Usaha yang berdiri sejak 2020 ini sudah bekerja sama dengan 813 UKM. Meski pendapatan kotor terbilang flu kuatif, penghasilan konsisten di atas 1 miliar perbulannya. Untuk satu produk, host harus live selama 2 jam. Dalam sehari, seorang host bisa mempromosikan hingga 4 produk. Usaha live selling juga diadopsi oleh salah satu jasa pengiriman barang. Tapi jasa live selling yang ini tidak dikomersilkan untuk umum, melainkan hanya untuk para UKM yang menggunakan jasa pengiriman mereka. Layanan yang aktif sejak tahun 2022 ini memberikan fasilitas gratis yang bisa digunakan oleh UKM dengan syarat UKM tersebut menggunakan jasa ekspedisi ini. Bahkan mereka juga menyediakan studio khusus yang bisa digunakan untuk foto produk hingga live selling. Jasa ekspedisi ini menyewa host profesional dan host baru untuk membantu live selling. Ini tentu saja bisa menjadi salah satu pekerjaan yang menjanjikan. Saat ini aja itu sudah menjanjikan. Kalau zaman dulu di platform-platform pencarian kerja dicari profesional untuk HRD gitu ya. Dicari marketing. Sekarang coba lihat di platform-platform yang resmi itu dicari host live selling. Jadi saat ini sudah banyak banget. Jadi ini akan menjanjikan banget sih. Ini bisa banget. Dan penghasilannya itu malahan bisa lebih besar daripada pegawai kantoran. Setiap masa ada caranya. Setiap cara ada masanya. Jika ingin terus bertahan di era yang mengedepankan teknologi, kita juga harus ikut berevolusi dan berinovasi. Mengikuti jalannya transformasi teknologi. Suji Banjin, Maria Oktober, Jakarta.